Halo gan, salam iwa buncit Nah, ada kabar duka nih dari si Oranda Panda yang cukup sering ditanyain kapan dijual walau sebenernya dari awal admin beli ya gak pernah namanya, kalau beli ikan ya dijual lagi, biasanya buat dipelihara, dan ini Oranda Panda sedang sakit, yang admin gak tau bakal sembuh atau enggak sebenernya karena sudah admin tanya sendiri ke mereka yang sudah cukup berpengalaman memeliharikan maskoki sampai jadi breeder itu kalau sudah kena penyakit yang namanya dropsy bakal mati sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya, supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias, bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu, dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbunci.com karena disitu admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja follow akun IG admin di ad positive adi, oh iya like juga pain page dari iwakbunci.com tapi ya, namanya kematian nyawa itu kembali lagi ke Allah SWT jadi, kita sebagai manusia, sebagai pemelihara penghobi ikan hias khususnya untuk ikan maskoki harus berusaha dengan segala macam cara setidaknya ya, semoga saja bisa sembuh dan ini sudah admin rendam dengan cairan tentunya dengan air ya dengan air campuran garam ikan dan ini sudah jalan 2 hari ikan juga masih ya, bisa kamu lihat walaupun memang gak bisa semangat lagi tapi dia masih bergerak masih berenang kesana kemari dan kamu lihat juga disitu sisiknya sudah mengembang ciri-ciri dropsy ya, seperti ini dropsy atau sisik nanas sisiknya itu mengembang seperti buah nanas dan lihat kepalanya juga sudah bengkak seperti itu bagian apa ya itu bagian kayak jambul di pipinya itu harusnya sih gak muncul seperti itu tapi sekarang sudah bulat mukanya itu ya, ciciri dropsy seperti itu dan untuk hiternya sendiri admin set di 32 derajat admin celupin aja langsung hiternya gak pakai tempel-tempelen lagi dari sini admin pasang aerator juga ya, lihat aja ke depan semoga aja si panda ini bakal sembuh ya, semoga saja lah ya admin gak bisa pastiin karena itu tadi bukan kuasa kita soal seperti ini yang penting usaha dulu dan admin akan coba laporkan nanti ke depannya gimana nasibnya nah, untuk makan ikan ini di hari pertama masih mau makan tapi di hari kedua ini makanannya itu cuma dimakan sedikit dan ini admin sudah lakukan penggantian air sebanyak 50% kalau kurang jelas admin coba singkirkan dulu ya aeratornya supaya lebih jelas nah, ini dia badannya si oranda panda lihat ada sisik sisiknya itu sudah mengembang badannya juga sudah bengkak kurang dari 12 jam ini dia sekarang ikan maskoki oranda panda terbujur kaku dan sepertinya tidak tertolong dari penyakit dropsy atau sisik nanas ya ini sudah keempat kali ya ikan maskoki admin terkena dropsy yang tiba-tiba saja muncul sisik nanas tersebut sudah dilakukan perawatan sebelumnya itu admin ketemu dengan ikan lain itu ada yang kena dropsy juga dikasih ke tapang juga gak selamat ya, mau gimana lagi sedangnya sudah usaha biara ikan hias biara makhluk hidup ya suatu saat bakal ketemu hal yang semacam ini entah itu dia sakit bisa sembuh atau sakit yang berujung pada kematian oke, selamat jalan orang da panda cukup banyak yang mengidolakan ikan panda satu ini ada yang berniat membelinya kalau admin sebenarnya tidak pernah mau ingin menjual ikan ini karena ya kalau dibeli itu untuk dipelihara sampai mati oke, silahkan berdiskusi di kolom komentar siapa tahu kamu yang pernah kena kasus dropsy seperti ini sisik nanas seperti ini bisa ketemu solusi buat cara penyembuhannya admin sudah lakukan beberapa langkah yang admin temui di grup di website di forum bahkan bertanya langsung ke mereka yang sudah jadi breeder juga ya kebanyakan sih nyerah ya ketemunya seperti ini tapi ya mungkin ada juga ikan yang bisa survive namanya juga nyawanya belum waktunya kali ya buat mati jadi masih bisa hidup tapi untuk yang satu ini orang anda panda sudah berakhir oke admin gak tahu ke depannya bakal beli lagi ikan panda seperti ini entah dapat orang anda panda lagi atau enggak atau mungkin dapat recu panda riukin panda admin gak tahu ini juga dapatnya admin kebetulan aja nyongol di grup nongol di grup jadi langsung dibeli karena suka pada saat itu dan gak tahu kalau orang anda panda ini cukup banyak yang menyukai karena ya admin suka aja ya beli seperti itu oke jika ada yang bisa diambil hikmahnya dari video ini silahkan like subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu dan jangan lupa kunjungi situs iwabunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja semoga bermanfaat dan see ya selamat menikmati